Berikut ini ada 12 informasi penting bagi KPM PKH dan BPNT yang harus diketahui di pencairan PKH tahap 3 tahun 2023 Mengapa KPM lain sudah pada cair, namun bantuan PKH tahap 3 dan BPNT saya Juli Agustus ini belum juga cair Apakah masih bisa cair kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Channel yang khusus memberikan informasi bansos, baik PKH, BPNT, bantuan PIP, dan sebagainya Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Teman-teman, para KPM PKH dan BPNT, dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam suasana kebahagiaan ya Selanjutnya ada 12 informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT yang harus diketahui di bulan Agustus dan bulan September tahun 2023 ini Terkait pencairan PKH tahap 3 dan BPNT Juli Agustus September Untuk para KPM PKH dan BPNT yang memiliki kartu KKS merah putih Terkait mengapa saldo bantuan PKH dan BPNT belum juga cair hingga saat ini Lalu apa penyebabnya sehingga belum ada pencairan hingga sekarang ini Nah terkait penyebab saldo bantuan PKH maupun BPNT yang belum masuk di kartu KKSnya hingga sampai saat ini Ada sejumlah faktor penyebabnya ya Bantuan PKH tahap 3 2023 tidak bisa dicairkan Karena kami banyak menerima keluhan dari para KPM yang di tahap 2 kemarin sudah cair Namun di tahap yang ketiga sekarang ini bantuan PKH tahap 3 nya tidak ikut cair Nah jadi yang pertama penyebabnya adalah adanya anggota keluarga maupun KPM itu sendiri ya Yang terdeteksi dari Kemensos memiliki pekerjaan dengan gaji di atas UMR Mungkin saja pekerjaannya tersebut bukan PNS, ASN, ataupun polisi maupun tentara Akan tetapi KPM tersebut terdeteksi dari Kemensos melalui nomor nicknya ya KPM tersebut memiliki gaji sebagai pekerja di atas UMR Nah KPM ini bisa melihat buktinya ya Selanjutnya yang menyebabkan bantuan PKH dan BPNT sekarang itu tidak bisa cair Yaitu data KPM dan anggota keluarganya tidak padan dengan data Duk Capil dan data di DTKS Maupun di data 6NG Jadi pastikan dulu data kalian itu sudah padan dengan data DTKS maupun Duk Capil dan 6NG Selanjutnya yang kedua pengurus ada di 6NG Namun anggota rumah tangga tidak ada atau non-bansos Jadi anggota rumah tangganya itu tidak terdaftar Kemudian penyebab yang ketiga yaitu anggota rumah tangga atau ART ada di 6NG Namun pengurusnya malah tidak ada Selanjutnya penyebab nomor empat adalah pengurus atau kepala keluarga Terperifikasi dan tervalidasi tidak layak menerima bansos di 6NG Artinya KPM sudah mampu ataupun KPM sudah meninggal ataupun pindah domisili alamat Kemudian yang kelima Kategori rumah tangga ada di Duk Capil dan DTKS Akan tetapi tidak padan dengan dapodik sekolah Nah untuk yang nomor 5 ini biasanya terjadi Bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki komponen anak sekolah Jadi untuk data siswanya itu harus terdaftar di DTKS Dan juga padan dengan data dapodik sekolah masing-masing Selanjutnya penyebab yang ke enam adalah anggota rumah tangga Tidak satu kakak dengan pengurus Karena sudah membuat kartu kakak yang baru Atau pindah keluar wilayah, kabupaten, atau kota Baik sebelum kita lanjut ke penyebab yang nomor tujuh Silahkan ditekan tombol like-nya Dan juga berikan komentarnya Jika dirasa informasi ini bermanfaat Kemudian penyebab yang ketujuh Belum memiliki EKTP bagi pengurus atau kepala keluarga Atau anggota rumah tangga Yang berusia 17 tahun ke atas Selanjutnya penyebab yang nomor delapan Adalah gagal OMSPAN Karena adanya perbedaan data Antara data dukcapil DTKS Dengan data bank penyalur atau bank himbara Baik itu dari penulisan nama Tanda baca maupun spasi Nah kemudian kita lanjut Penyebab yang nomor sembilan Nah ini adalah Anggota rumah tangga sudah menikah Atau tamat Ataupun putus sekolah Atau meninggal dunia Kemudian penyebab yang kesepuluh Adalah pengurus terbaca satu kakak Dengan anggota rumah tangga Yang berstatus sebagai ASN PNS, TNI, Polri maupun pensiunan Kemudian penyebab yang kesebelas Masuk ke dalam catatan verifikasi Dan validasi di aplikasi hasil geotaging Artinya rumah KPM tersebut Dikatakan rumah yang mewah Kemudian yang kedua belas Kartu tanda penduduk Ataupun KTPnya itu belum online Dan penyebab yang terakhir adalah Kesalahan sistem atau human error Nah jadi itulah beberapa penyebab Bantuan PKH tahap 3 kalian Maupun BPNT Juli, Agustus Dan Septembernya Itu tidak bisa cair Namun saya doakan Semoga bantuan PKH tahap 3 kalian Maupun BPNT Juli dan Agustus Akan dapat segera menyusul cair Dan cairnya sesuai komponen Amin Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!